Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Di video kali ini saya akan kembali tunjukkan aplikasi-aplikasi AI yang bermanfaat buat kita selaku pendidik, dosen, guru, pengajar, peneliti ataupun praktisi bidang desain, praktisi programmer. Nah, banyak sekali manfaat dari aplikasi AI yang bisa kita gunakan. Nah, di antaranya saya akan jelaskan salah satu aplikasi ini yang bisa dimanfaatkan untuk para desain grafis ataupun para programmer juga bisa dan dosen juga bisa karena di sini fitur-fiturnya lengkap. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita akan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di sini itu aplikasi yang akan saya tunjukkan ke kawan-kawan yaitu awepik.com. Sebelumnya saya juga pernah menjelaskan aplikasi ini untuk fungsi fitur, salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membuat presentasi secara cepat, membuat slide per point yang sudah berisi konten secara mudah dan cepat. Nah, dulu saya sudah tunjukkan itu. Nah, mungkin kita coba. Saya lihatkan dulu reviewnya. Kita login dulu ya. Kita login bisa menggunakan email kita. Ya, didirect saja ke email. Nah, bagi yang sudah login nanti dengan email, nanti di atasnya sudah ada tanda ya. Tanda kita sudah masuk ke akun kita. Di sini lambangnya di sini ya seperti ini. Nah, saya coba tunjukkan dulu proyek saya. Dulu yang pernah saya tunjukkan ke kawan-kawan dengan aplikasi ini yaitu membuat per point ya secara cepat. Yaitu fitur ini ya. Nah, ini masih ada nih backupnya sama saya di sini. Nah, ini semua per point ini saya buat secara otomatis menggunakan aplikasi webpik.com. Nah, ini sudah bisa dimanfaatkan ya. Penjelasan lengkapnya sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan tunjukkan lagi fitur webpik ini yang sangat-sangat bisa kita manfaatkan. Yang kita bisa gali lagi lebih dalam ya. Pemanfaatan fitur dari aplikasi webpik ini. Nah, di mana di sini bagiannya adalah di bagian atas ini ada menu desain. Di sini ada untuk mendesain logo. Nah, bagian sini ya. Brosur, ID card, labels ya. Nah, banner YouTube, player, invoice. Banyak lagi ya. Instagram story, logomaker, menu. Nah, banyak sekali di sini. Kemudian juga ada, ini kan desain ya, fitur. Nah, dia fitur AI-nya banyak nih. AI Image Generator, kita bisa manfaatkan untuk membuat gambar sesuai dengan prompt kata kunci kita. Nah, yang sebelumnya itu adalah AI Appresentation Maker yang kita gunakan. Untuk writing, copywriting, kita bisa gunakan AI writing ini. Membuat QR Code juga bisa, dan lain-lainnya. Jadi, banyak sekali fiturnya. Nah, mungkin saya tunjukkan secara random saja ke kawan-kawan agar bisa lebih jauh lah memanfaatkan aplikasi ini. Dan ini sangat-sangat membantu ya, bagi kawan-kawan yang tidak punya skill ya, yang mumpuni di bidang desain grafis contohnya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ya. Misalnya disuruh bikin logo atau browser lah. Browser seperti ini. Di sini templatenya sangat banyak sekali. Nah, seperti ini. Template-template browser. Browser, ya ini bentuk desainnya. Sejadinya, nanti kita bisa tinggal edit ya. Misalnya kita butuh yang bentuk seperti ini. Saya ambil yang nomor ini ya. Nah, saya ambil yang ini saja yang menampak ya. Nah, kita bisa edit. Nah, kita klik edit. Nah, lihat tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah ada halaman brosurnya. Nah, ini gambarnya bisa kita ganti. Recover, background juga bisa. Nanti kita bisa-bisa atur lagi ya. Kalau tulisannya gampang ya. Misalnya kita ganti. Kita klik saja di sini. Nah, bisa seperti itu. Kemudian di sini, generasi teksnya. Nah, ini mungkin gambar boleh diganti. Ini ada kontak-kontaknya. Ini brosur halaman pertama. Halaman kedua lebih detail ya. Nah, nanti kita bisa ganti di sini. Nah, lebih cepat. Nah, ini semuanya bisa kita robah-robah ya. Sesuai dengan data kita. Foto juga bisa kita ganti. Ini ada refresh. Ini gambarnya kalau dikumpulkan yang ini. Nanti kita bisa cocokkan lagi. Di bagian sini ada menu replace. Nah, kita carilah gambar kita. Boleh yang gambar kita upload sendiri. Yang punya di komputer kita. Atau yang dia sediakan rekomendasi gambar lainnya. Sesuai dengan tema kita. Ya, misalnya kalau sudah ada seperti ini. Kita mau yang gunakan. Yang ini boleh juga. Nah, kita klik. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, ukurannya juga kita bisa atur. Foto juga bisa kita ganti-ganti juga. Replace. Kalau mau upload dengan foto kita. Kita pilih upload. Oh, di sini upload media. Nah, cari foto kita. Itu ya. Oke, kita upload. Nah, seperti ini. Nah, ini foto saya ini ya. Sudah saya edit. Nah, kita ganti seperti ini. Dan lainnya ya. Nah, berikutnya. Jadi, sangat gampang ya. Ini juga bisa kita tambahkan juga halamannya. Kalau mau. Satu atau dua halaman. Ya, nanti kita bisa export. Nah, export dia jadi PDF, JPEG. Nah, gampang sekali. Nah, cepat ya. Ini selain dari aplikasi Canva. Kita juga bisa manfaatkan ini ya. Nah, kadang ada template yang rasanya terkunci. Di sini kita bisa buka. Kita bisa akses ya. Nah, dan lainnya. Ini sangat banyak sekali ya. Di bagian di sini ada juga loyal cards ya. Kalau untuk yang bikin menu-menu ya. Yang ada punya cafe. Ya, bingung mau desain press list-nya seperti apa. Bisa kita manfaatkan ini ya. Atau yang marketing mobil juga bisa di sini ada. Di bagian sini. Nah, pilihan juga ada di sini. Nah, banyak sekali nih. Ini kita bisa edit-edit. Nah, ini tulisan. Ini harga. Nah, kita tinggal modif saja. Oke. Saya akan tunjukkan lagi. Terakhir mungkin. Nanti bisa kawasan-kawasan aja. Misalnya, foto editor. Nah, ngedit foto secara online juga bisa. Blog fotonya di sini. Mau dikasih warna. Mau dikasih apa. Nanti kita bisa manfaatkan. Untuk ngedit-ngedit foto lah ya di sini. Jadi, set up dulu. Set up free. Nah, ini ya. Untuk ngedit foto. Nanti ya, warnanya ya. Mau pewarnaan seperti apa. Preset-nya juga ada di sini banyak ya. Nah, warna 2 tone ya. Atau yang lainnya. Juga banyak di sini. Pencerahan juga banyak. Nah, kemudian juga meng-crop juga bisa. Di sini kan ada fitur-fitur yang lainnya ya. Ada juga elemen-elemennya mau ditambah-tambah. Nah, seperti itu ya. Saya kira ini bisa dimanfaatkan. Dicoba gunakan. Kalau untuk kebutuhan. Ataupun ingin coba satu yang berbeda dengan aplikasi desain grafis gratis lainnya. Bisa dimanfaatkan webpix.com ini. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa di klik like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.